Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wassalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat pagi, selamat sore Buat para sahabat subscribe, subscriber dimanapun anda berada Mudah-mudahan dalam keadaan sehat wa afiat Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Oke teman-teman di kesempatan kali ini Saya akan bincang-bincang sebentar Atau mengklarifikasi Yaitu kenapa barang kargo sekarang lambat Saya akan menjelaskan sedikit Bagaimana prosesnya Kenapa barang-barang kargo sekarang lambat Yang terutama dari timur tengah Jadi mari kita bahas bersama-sama Dan untuk Pertanyaanya silahkan isi komen di bawah video ini Silahkan komentar Jika ada yang perlu ditanyakan Baiklah teman-teman Sebelum panjang lebar saya Berbincang-bincang Buat teman-teman tentunya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel saya Agar teman-teman dapat mengetahui informasi-informasi tentang kargo Dan informasi tentang seputar Saudi Arabia Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Seperti biasa hari ini Kita dibantu sama orang Negara Pakistan Untuk menaikan barang ini Ini penjelasannya teman-teman ya Kenapa Sekarang kargo Untuk via laut Biasanya 1 bulan setengah Atau 45 hari Udah sampai di rumah Kenapa sekarang bisa sampai 2-3 bulan Nah jadi begini teman-teman Jadi ini bukan kesalahan dari pihak kargo teman-teman ya Ini Ini Yaitu pemeriksaan Di pelabuhan Tanjung Priok Atau di pelabuhan Indonesia Itu sekarang lambat teman-teman Yang jelas Sekarang pengecekan itu Setiap kontender di seluruh dunia itu ngantri teman-teman Jadi di antrian Di Antrian di Tanjung Priok Atau di pelabuhan itu Antrian itu sekarang lama Bisa sampai 2 minggu Bisa sampai seminggu Bahkan bisa sampai 1 bulan teman-teman Itu ngantri di pelabuhan laut Jadi Estimasi Dari Saudi Arabia ke Indonesia itu Masih tetap Perjalanan tetap 45 hari Perjalanan dari laut itu 45 hari Cuman yang lama Di pemeriksaan Atau di tapis Di pemeriksaan itu Pemeriksaan barang Itu yang lama Jadi menunggu Antrian yang itu yang lama Kadang Kok barang saya belum sampai pak Udah 2 bulan Bahkan udah 3 bulan Kok belum sampai Jadi begitu Jadi buat teman-teman Yang khususnya di Timur Tengah Janganlah risau Insya Allah barang sampai Cuman Sekarang agak terlambat Karena dikarenakan Pihak dari pelabuhan Di Indonesia nya itu Sekarang Untuk pengecekan barang Itu Lama teman-teman Begitulah teman-teman Jadi Jadi kalau pihak dari Sarikah Kargo Dimanapun Semua Sarikah Kargo Gak ingin Barang lambat Inginnya barang cepat Sampai sampai rumah Biar Nasabah Atau jabun Senang Keluarga senang Kita pun juga senang Teman-teman Kalau barang sudah sampai rumah Alhamdulillah selamat Kita pun juga senang Jadi Kalau Barang Para teman-teman Para sahabat Kalau belum sampai Kita pun masih beban Kita juga punya beban Walaupun bukan barang dari saya Walaupun bukan barang dari sarikah Barang teman-teman semua Tapi kalau barang belum sampai Sudah lama Kita pun juga beban Kita juga beban Duh barang belum sampai Sama Semuanya sama Jadi kita Mengusahakan Kita pun mengusahakan Insya Allah barang cepat Sampai ke Indonesia Begitulah teman-teman Jadi buat teman-teman Jika barang belum sampai Jangan risau Insya Allah barang sampai Cuman agak lambat Teman-teman ya Jadi pemeriksaan Baik itu udara Baik itu laut Tetap diperiksa Jadi Mana barang-barang yang dilarang Untuk dikargo Mana yang barang-barang Yang layak untuk dikargo Nah jadi begitulah teman-teman Jadi kalau memang itu Terdeteksi barang mencurigakan Atau terdeteksi barang yang Mungkin tidak boleh dikargo Pasti sama pihak-pihak cukai Pasti diperiksa Cuman nanti Dikembalikan lagi Seperti semula Nah Dikembalikan seperti semula itu Memang tidak serapi Tidak serapi Waktu Kita kirim dari Saudi Arabia Nah tidak serapi Waktu kita kirim dari Saudi Arabia Jadi Kalau di Kirim dari sini Dari Saudi Barang rapi Barang sudah diikat Sedek Sedek kemikian rupa Nah ternyata disana Kena pemeriksaan Nah nanti dikembalikan lagi Cuman tidak rapi Nah Jadi barang tidak diambil Barang cuman diperiksa Teman-teman ya Nah Camkan teman-temannya Jangan salah Barang itu tidak diambil Cuman diperiksa Nah dikembalikan lagi Seperti semula Cuman tidak seperti Yang Yang tadinya Ibaratnya Pertama itu Lakbannya putih Lakbannya sekarang Menjadi kuning Nah Begitulah Oke para sahabat Dimanapun anda berada Nah ini kondisi barang Sebelum berangkat Ke Indonesia Atau sebelum masuk ke Kontainer Teman-temannya Jadi Alhamdulillah Barang semuanya Rapi Dibungkus dengan rapi Yang pakai barmil pun Pakai barmil Dan yang dibungkus Sama plastik terpal pun Mas biru Dan ini yang dibungkus Plastik wrap Dan ini yang dibungkus Tidak dibungkus Cuman Ini Lakban Rapi masih utuh Teman-teman ya Jadi buat teman-teman Yang mau kargo barang Kalau sampai di Indonesia Barangnya Ibaratnya Sudah agak rusak Itu Mungkin ada Pemeriksaan Teman-teman Jadi kita juga Tidak tahu Yang jelas Barang sekarang Alhamdulillah Barangnya Ibaratnya Rapi Sebelum berangkat Teman-teman ya Bisa dilihat Teman-teman Oke Jadi teman-teman Janganlah risau Jika Mau menghargokan barang lagi Insya Allah Selamat sampai tujuan Ya rasa itu saja Untuk informasi Kali ini Mudah-mudahan Teman-teman bisa Bermanfaat Bisa tahu Apa informasi Kenapa Barang-barang Yang lewat laut Sekarang lambat Dan kenapa Barang ada yang Istilahnya Ada yang Dibungkar Sebenarnya tidak dibungkar Teman-teman ya Cuman Diperiksa Oleh pihak Pelabuhan Itu pun Sudah dari dulu Dari zaman Nenek moyang dulu Semuanya pun Diberiksa seperti itu Cuman Tidak dipublikasikan Sebenarnya video yang kemarin itu Sebenarnya tidak boleh dipublikasikan Karena itu Menyangkut Perusahaan Oke teman-teman ya Jadi Itu bukan Ibaratnya Barang TKI Yang diperiksa Bukan Istilahnya Barang yang dicurigai Begitu teman-teman Oke teman-teman Saya rasa sampai disini dulu Untuk Perbincangan kali ini Jangan lupa untuk Like Subscribe Dan komen teman-teman ya Agar Teman-teman dapat mengetahui Informasi tentang kargo Dan informasi seputar Saudi Arabia Baiklah Saya akhiri saja Walauwilai Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton